Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pelajaran ke-14 ini kita akan mempelajari keterangan kedua yang wajib mansub Yaitu dorof Dorof terbagi menjadi dua Dorof zaman atau keterangan waktu Dorof makan, keterangan tempat Dorof zaman adalah keterangan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya sebuah kegiatan Misalnya kalau kita berkata Sa'ad habu ilal maktabati Saya akan pergi ke perpustakaan Kalimat ini sudah sempurna Karena fi'el sudah ada fa'elnya Dan juga sudah dijelaskan kemana tujuan perginya Namun kita belum menyebutkan waktunya Terkadang kita perlu menyebutkan waktunya Agar yang diajak bicara dapat memahami Misalnya kita tambahkan keterangan Sa'ad habu ilal maktabati Ghodan Saya akan pergi ke perpustakaan besok Atau kita katakan Sa'ad habu ilal maktabati Ya'umal ahadi Saya akan pergi ke perpustakaan Hari ahad Dengan menambahkan keterangan waktu ini Menjadi jelaslah waktu yang dimaksud Dalam bahasa Arab Semua kata yang mengandung makna waktu Seperti hari, minggu, bulan, tahun, kemarin, sekarang, besok, dan sebagainya Bisa menjadi dorof zaman Dengan syarat Ia dibaca mansub Berikut beberapa contoh kata Yang bisa menjadi dorof zaman Al-yauma Di hari ini Adhabu ilal maktabatil kabiratil yauma Al-laylatah Di malam hari Tusafiru Fatimatu Laylatal Ahadi Ghudwatan Di pagi hari Amshi ma'an zawjatil jamilati Ghudwatan Bukrotan Di pagi hari Dhabal'ummalun nushatau Bukrotan Saharan Di waktu sahur Istaiqadu imamul masjidi Saharan Ghudan Besok Tabdaud dirosatu Ghudan Atamatan Di waktu malam Ta'ashya mahmudun Atamatan Sobahan Di waktu subuh Yadhabul'ummalu Ilal masna'i Sobahan Masaan Di sore hari Yerji'utul labu Masaan Abadan Selamanya Ohibbuki abadan Amadan Besok-besok Adhabu ila baytika Amadan Hainan Suatu ketika Adhabu ila baytika Hainan Qobla Sebelum Tasahharus Soimuna Qobla Tulu'il fajri Ba'da Setelah Selanjutnya Kita akan membahas Dorof makan Keterangan tempat Dorof makan Kita gunakan Ketika kita perlu Menjelaskan tempat Misalnya Ketika kita berkata Baiti Qoribun Minjami'atil azhari Rumahku Dekat dari Universitas Al-Azhar Mungkin ada yang ingin tahu Lokasinya yang lebih spesifik Kemudian kita berkata Baiti Waro'a Jami'atil azhari Rumahku Di belakang Universitas Al-Azhar Berikut contoh kata Yang bisa digunakan Sebagai Dorof makan Amamah Di depan Qamah Zaydun Amamal Masjidi Khalfa Di belakang Sallal Muslimuna Khalfala Imami Quddama Di hadapan Sirtu Quddama Aisyata Waro'a Di belakang Sirtu Waro'a Bakrin Fauqa Di atas Ra'aitut ta'ira Fauqa Shajarati Tahta Di bawah Nimtu tahta Shajarati Indah Di sisi Farihtu Indahkah Ma'a Bersama Rokiba Aliun Al-Farosa Ma'amah Mahmudin Iza'ah Hida'ah Tilqa'ah Di depan Jalastu Iza'al Babi Thamma Di sana Unzur Zaydan Thamma Huna Di sini Askunu Huna Tanbih Catatan penting Bila setelah Dorof Baik Dorof Makan Maupun Dorof Zaman Terdapat Isim Maka ia Dihukumi Majurur Karena menjadi Mudhaf Ilaih Contohnya Maka Bila kata yang bisa menjadi Dorof Tidak diniatkan sebagai keterangan Maka tidak menjadi Dorof yang wajib mansuk Misalnya Yawmul Jumu'ati Yawmul Utlati Kata Yawmah di sini menjadi kata biasa Dimana dalam contoh ini yang pertama menjadi Mubtadda Dan kedua menjadi Khobar Yang sama-sama Marfuq Berikut contoh-contoh Dorof Zaman dan Makan Dalam Al-Quran Al-An'am Ayat 18 Surat Fusilat Ayat 29 Surat Al-Baqarah Ayat 212 Surat Al-Baqarah Ayat 95 Demikian Ders yang ke-14 Semoga bermanfaat Selamat menikmati